Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin sego meniran, ini enak banget, gurih Tentunya kalian sangat jarang sekali mengenal sego meniran Rasanya yang khas, gurih, dan juga teksturnya yang padet Apalagi ditambah dengan lauk Tambahkan lauk, sambal goreng juga enak banget Bagi yang penasaran gimana cara aku bikin, yuk tonton videoku yang gak selesai Sebelum lanjut, dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe Serta tak lupa tekan loncengnya, bantu channel aku agar semakin berkembang Terima kasih Untuk bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu beras Di sini aku gunakan beras biasa Boleh teman-teman gunakan beras pulen atau beras perak Kemudian masukkan santan, 1,5 liter Di sini aku gunakan separuh kelapa Atau setengah butir Setelah santan masuk, kemudian masukkan juga garam Lalu tambahkan kelapa parut Ini setengah tua Setelah itu bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya semua bahannya dapat tercampur rata Nah jika sudah tercampur Masukkan daun salam Kita aduk-aduk kembali Kita nyalakan kompor Gunakan api sedang Sambil kita aduk-aduk terus ya Jangan ditinggal-tinggal Supaya tidak cepat gosong Sambil kita aduk-aduk Kita tunggu hingga Sego meniranya asat Dan juga airnya menyusut Nah oke teman-teman Jika airnya sudah berkurang Dan juga asat seperti ini Lanjut matikan kompor Kemudian kita tutup Kita biarkan sampai hangat Nah ini sudah hangat Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada yang menggumpal Nah untuk langkah selanjutnya Siapkan daun pisang Yang sudah aku panaskan Di atas kompor terlebih dahulu Seperti ini ya Dan juga kita beri alas bagian tengahnya Nah kemudian bisa kita Masukkan Sebanyak 2 sendok makan Atau 2,5 sendok makan ya Setelah kita masukkan Kemudian bisa kita lipat ya Seperti ini Kita lipat bagian samping Kanan dan juga kirinya Nah oke seperti ini ya Sangat mudah banget Cara melipatnya Dan juga sangat rapi Kita sematkan lidi terlebih dahulu Supaya tambah cantik Dan juga rapi Bisa kita gunting Bagian atasnya seperti ini ya Nah sangat cantik Kemudian kita sisikan Kemudian ambil kembali Daun pisang Dan juga alasnya Yang berukuran kecil Lalu kita masukkan Sebanyak 2 sendok makan Boleh juga lebih Kemudian kita lipat Kita bungkus Dan juga kita lipat bagian sampingkan Dan juga kiri Seperti ini Sangat mudah banget ya Pokoknya Dan juga gak sulit ya Nah setelah kita sematkan lidi Tidak lupa kita rapikan Tak lupa kita potong Bagian atasnya Seperti ini ya Nah kemudian kita lakukan Hingga selesai Nah ini sudah selesai Sangat cantik banget ya Satu resepnya Menghasilkan Sebanyak 18 bis Kemudian kita siapkan Panci sarangan seperti ini Lalu kita tata Nah setelah kita tata Kemudian akan kita kukus Siapkan manci kukusan Dan juga didihkan air Setelah mendidih Kita masukkan Kemudian kita tunggu Kita tutup Kurang lebih selama 30 menit Atau 40 menit Tunggu hingga matang ya Dan juga daunnya berubah warna Nah oke teman-teman Ini sudah berubah warna Dan juga sudah matang Setelah kita buka Wangi semerbak dari Daun salamnya Sangat gurih Dan juga wanginya khas ya Nah setelah matang Kemudian kita pindahkan Kita ambil satu persatu Kita sajikan Dalam keadaan Setengah hangat Lebih enak Dan nanti setelah Agak dingin Atau Posisi hangat Sego meniranya ini Agak kenyal Dan juga Sangat padat banget Pokoknya teman-teman Teman-teman wajib coba ya Video Sekarang akan kita lihat Dan akan kita coba Bagaimana rasanya Dari sego meniran ini Sangat cantik ya Tampilannya Nah kemudian akan kita coba Bismillahirrohmanirrohim Ini beneran enak banget Kurih Dan juga teksturnya Sangat padat Dan juga kenyal Bagi yang menyaksikan Video yang tidak selesai Saya ucapkan banyak Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh